Pangeramoti ateate dohot pikiram munang Dibagasan Kristus Jesus Tuhatai Amen Shalom Horasmadihita saluhutna Songsongoni dihamu ruas nih huria manginang Nama dohoti ibadah secara live streaming Manang didiape hamu maringanan Alai secara khusus ma tuhalak amang inang Saudara saudari yang sedang terbaring sakit dan lemah mengikuti ibadah ini Tuhan memulihkan dan menyembuhkan amang inang saudara saudari Huria na inaholongan dibagasan Kristus Jesus Tabukama terpuk jamita di minggu advent paupaton sadarion Ima sian jesaya bidu tolu puluh lima Mamukasian ayat sadar sahatu ayat opat Ujahaun matuhita saluhutna songonon ma tarsurat Hatani debata Marlasni roha ma halongonan Doho tano bakal bakal Jalam marulopo lopma adaran Jalam marbunga songon bunga pacur Marbunga si tutu mai Jala marulopo lop Masama tutu parulopo lopon Dohot pariyayaun Hamuliaun ni libanon Dibasa-basahon tusih Rab dohot hinauli ni karmel dohot saron Idaun nasidama hamuliaun ni jahoba Hatongamoni debatata Par gogoi hamuma tangan akka nadauk Jala pahot hamuma akkapat na teluk-teluk Dok hamuma tu akka parroha na tahuton Pir matod dimuna unang hamuma biar Ida ma debatamunai roh martubul hon dohot mamaloson Rodo ibana tongon paluahon hamu Ida sahatni turpukon Hurianai naholongan dibagasan Kristus Jesus Adong doh dua fenomena na terjadi anon Dan sudah terjadi sebenarnya sekarang Dohot di ibadah natal nanti sore dan malam Jarang doh terjadi ibadah pokusia di HKBP Tebet longang naroh Jadi terjadi masa darion Alana biasana pola doh ditambah kursi Sahatu gijangpe torop naroh Tapi tidak dengan hari ini Alayan non Molo pukul tulu sore Dohot borngin Torop mak sahatu balkon Sahatu luar Jadi mulia teman amang inang Memang agak berbeda tahun ini Tetapi memang ibadah yang kita ikuti hari ini Adalah ibadah advent keempat Tetapi nanti kita akan memperingati Malam natal Jadi totu posrohanami Rodohita saluhut namusiannon Beribadah Untuk memperingati Malam natal yang dilaksanakan gereja Dua kali ibadah nanti Hurianai naholongan dibagasan Kristus Jesus Topik minggu advent Paopaton sadarion ima Didok dibagasan Adong ditertib acara di Hita Malah di bahasa Indonesia Dikatakan Allah datang Menyelamatkan umatnya Rodo jahoba Tongon Baluahon Bangsona Malidok Baluahon Atau menyelamatkan Berarti Membebaskan Memerdekakan Molodidok Baluahon Manang menyelamatkan Berarti Membebaskan Seseorang Sian Parhatobanun Membebaskan Jolmai Sian Aka Nama Parhatoban Ibaana Ahadotahe amanginang Najot-jot Mabahin Jolmah Dan bebas Tidak merdeka Dalam hidupnya Ahadotahe amanginang Nasai Mangihoti Hita Sehingga Tuhan Harus Datang melalui Anaknya Yesus Kristus Paluahon Menyelamatkan Kita Totu Naparjolo Soondidok Di buku ND Saratus Siapuluh 5 ayat 2 Tarihot Au Dibahin Dosa Nasotar Bahin Malu Au Yang pertama Yang membuat Kita sering Tidak merdeka Tidak bebas Diperbudak Adalah Karena dosa Dan ini Salah satu Misi Tuhan Yesus Kristus Yang kita Peringati Nanti malam Lalu esok hari Sampai 26 Yaitu Dia yang lahir Untuk menyelamatkan Kita Membebaskan Kita Dari Dosa Tapi apalagi Yang sering Membuat kita Tidak bebas Sehingga topik Minggu Advent 4 ini Menyatakan Bahwa Tuhan Harus datang Untuk menyelamatkan Kita Diperbudak Diperbudak Adalah Keinginan Daging Hisap Hisap Nidaging Jod 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 Jodohita Sadar Manang Tidak Sadar Di Parhatoban Hagiyot Nidaging Keinginan Daging Kadangkala kita Sulit membedakan Mana keinginan Mana kebutuhan Apalagi Mulumar Natal Songonon Gumudang Nama Keinginan Yang diutamakan Bukan lagi Kebutuhan Dan kalau Seseorang Sudah Diperbudak Oleh Hagiyot Nidaging Keinginan Dagingnya Maka dia Akan Sangat sulit Untuk Merdeka Selalu Merasa Kurang Dalam Hidupnya Selalu Merasa Terpuruk Dalam Hidupnya Itu juga Adalah Orang-orang Yang tidak Merdeka Jadi Mula Adong Di bagasan Diri Tahun Adong Pakilal Merasa Cukup Sainah Hurang Terus Ganduk Bulan Ganduk Tahun Selalu Ada Yang kita Keluhkan Kita Tidak Bersyukur Sebenarnya Kita Sudah Diperbudak Keinginan Di sana Alani Hurian Nah Holongan Di bagasan Kristus Jesus Mari kita Melihat Nats Ini Yang Dihubungkan Dengan Topik Bahwa Tuhan Datang Menyelamatkan Kita Yesaya Toluk Puluh Lima Amang Inang Ima Bagian Proto Jesaya Jadi Jesaya Ini Ada Tiga Bagian Proto Jesaya Deutro Lalu Trito Jesaya Dan Khusus Nats Hari Ini Adalah Proto Jesaya Jesaya Apakah 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 Artinya Proto Jesaya Ini Yaitu Firman Yang Disampaikan Sebelum Mereka Di Pembuangan Jadi Berita Yang Disampaikan Ini Adalah Berupa Informasi Berupa Apa Yang Disampaikan Nabi Jesaya Kepada Bangsa Israel Bahwa Mereka Akan Terbuang Bahwa Tuhan Mengancam Tuhan Mengatakan Melalui Nabi Jesaya Ikon Terbuang Dona Sida Bahwa Mereka Akan Dijajah Bahkan Banyak Bangsa Termasuk Asyur Akan Mengepung Bangsa Israel Membiyar Manasida Memang Adung Dona Masa Hatiai Dibangsoi Bahwa Banyak Diantara Mereka Yang Sangat Bobrok Agamanya Mereka Banyak Lagi Tidak Percaya Kepada Tuhan Banyak Diantara Mereka Yang Tidak Lagi Taat Kepada Tuhan Secara Agama Sangat Bobrok Iman Sangat Bobrok Sehingga Tuhan Mengizinkan Mereka Terbuang Jadi Terbuang Sehingga Mereka Tentu Banyak Amang Inang Sebagian Diantara Mereka Yang Masih Setia Kepada Tuhan Mabiyar Mabiyar Mabakilala Anasidak Bu Ado Tahe Molo Didok Tuh Hita Nah Yang Set Biat Yang Makin Yang Muding Nama Sebulan Alani Pas Pertanya Di Pertanya Mabiyar Kepada Kalau sudah Dikatakan Bu Biar Bapaknya Makan Yang Enak Enak Aja Ya Dikasih Aja Yang Enak Enak Mabiyar Pak Dokter Ya Karena Waktunya Sudah Tidak Lama Lagi Pasti Si Pasien Ini Mendengarnya Sudah Sangat Ketakutan Setiap Hari Yang Dia Bayang Bayangkan Apa Kematian Yang Dia Pikirkan Kematian Itu Sebabnya Amang Enak Pak Lala Bang So I Nasa Tiyai Mabiyar Mereka Takut Terbayang Bayang Kapan Akan Dikepung Kapan Akan Dibawa Dalam Perbudakan Mereka Sangat Ketakutan Budok Nak Kandingan Molo Didok Isara Nah Songoni Amang Enak Misalkan Disada Kondisi Medis Kan Sipata Songoni Dokter Ya Dikasih Aja Bu Keinginannya Waktunya Sudah Tidak Lama Lagi Jadi Molo Setelah Bialak Amang Inang Lansi Molo Mersi Pangan Kan Dibatasi Son Nari Tidak Boleh Makan Yang Begini Yang Begini Dilarang Molo Dibatasi Tum Mereka Songoni Daripada Dok Lema Sude Inna Lema Kesukaannya Nga Gawati Jadi Molo Dibatasi Dope Jangan Yang Berlemak Tidak Boleh Tinggi Gulanya Dan Seterusnya Oleh karena itu Kita Bayangkan Kalau orang Sudah Dikatakan Demikian Bagaimana Perasaannya Takut Dia Sangat Takut Tawar Hati Dia Bahkan Mau disuruh Makan Tidak Ada lagi Harapan Bukan Untuk Apa Makan Lagi Dikasih Minum Obat Tidak Mau Lagi Inilah Yang Terjadi Pada Bangsa Israel Mereka Sebagian Yang Setia Kepada Tuhan Mereka Sampai Tawar Hati Mereka Sampai Hilang Semangat Maka Firman Tuhan Disampaikan Melalui Nabi Jesaya Sampai 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 Ayat Ayat Sada Di Tengah Ketakutan Mereka Jesaya Menyampaikan Akan Ada Perubahan Tabaya Kon Amang Inang Padang Gurun Dohot Didok Disi Padang Kering Kalau bahasa Indonesia Dan Padang Belantara Kondisinya Kita Sudah Pasti Bisa Membayangkan Walaupun Saya Tidak Berikan Gambaran Secara Jelas Melalui Layar Bayangkan Bagaimana Ngoridok Nungga Padang Gurun Padang Kerin Dan Juga Padang Belantara Gersang Tidak Ada Disana Tanda Tanda Kehidupan Jadi Seperti Itulah Kondisi Perasaan Mereka Padang Kerin Padang Belantara Akan Bersorak Dan Berbunga Berarti Keadaan Mereka Akan Berubah Di Dokmus Edisi Amang Inang Di Ayat 2 Merbunga Situtumai Jalam Marulopulop Seperti Bunga Bawar Ia Akan Berbunga Lebat Akan Bersorak Ayat Sada Ayat 2 Amang Inang Meruboy Tajah Di Tertib Acara Secara Jelas Disana Dituliskan Perubahan Yang Akan Terjadi Jadi Ini Sangat Drastis Berubahnya Yang Tadinya Gersang Menjadi Berbunga Tidak Ada Air Menjadi Sejuk Jadi Berbunga Di Bagas Kristus Jesus Di Ayat Dari Tidak Keterpurukan Mereka Kuatkanlah Tangan Yang Lemah Lesu Pargogoi Hamuma Tangan Akka Nadau Jala Pahut Hamuma Akapat Teluk Teluk Bersama Tangan Bersama Tangan Arti Teluk Teluk Taluk Alam Bergabung Dari Bersama Mereka Saudari Jadi Kalaupun Lebih Banyak Bahasa Indonesia Emang Inang Supaya Boleh Diterima Mereka dengan baik firman ini yang bahasa Jerman dari pendidikan bahasa Jerman arti teluk-teluk apa bahasa Jerman teluk-teluk kalau bahasa Indonesia goyah, lutut yang goyah kenapa dipakai kata tangan dan kata lutut di ayat 3 untuk menggambarkan kondisi mereka bahasa ikon tangan ini kan pertanyaan menarik bahasa dengan asing tangan yang kita miliki ini biasanya kita pakai untuk aktivitas ini lebih banyak kita pakai untuk aktivitas apalagi akka ini mau berdandan saya pakai, saya ada di kanan, saya ada di kiri saya ada tu alis saya ada di obok tangan ini sangat berfungsi untuk semua aktivitas kita demikian juga dalam aktivitas saya ada di kiri memperlukan untuk memperlukan dan menggambarkan saya pakai menggambarkan merebus multifungsi tapi kalau tangan ini sudah tidak ada lagi tenaganya pasti banyak yang tidak dapat dilakukan ketika tangan tidak punya tenaga lagi banyak aktivitas yang terhambat Lebih enak kita melakukan aktivitas sendiri kan Membuat si panganon, si inumon Daripada disuap atau diberikan Tidak bebas rasanya Gambaran ini ditunjukkan pada ayat yang ketiga Boasa didok, kuatkan tangan yang lemah Artinya adalah mereka memang sudah tidak punya harapan lagi Tapi Tuhan mengingatkan mari Meliki kekuatan Juga lutut yang goyah Lutut ini juga emang inang kaki kita ini Kalau sudah bermasalah sulit sekali kita beraktifitas Mau lihat yang memulai lansia Walaupun puluh tahun saya dapat tongkat Tongkat yang selalu mereka berikan Tandanya kenapa? Karena semakin tua kakinya semakin menurun tenaganya Ikona dong donah menopang Dan sangat berbeda ketika orang punya tenaga yang maksimal dengan kakinya Dengan yang sudah menurun kekuatan dari kakinya Itu sebabnya tangan dan kaki dipakai pada ayat yang ketiga ini Untuk menggambarkan betapa mereka sudah tidak mau lagi melakukan Apa yang harus mereka kerjakan Orang yang tawar hati seperti itu emang inang Orang yang putus asa begitu Tidak mau melakukan apapun Ya datai 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 ya nak kota Mulu ada yang persoalan nasib dari sekolah Tapi termasuk itu kamar Disuruh mengerjakan apapun tidak mau Sedang tawar hati Sedang galau Sehingga kini menjadi nyata bagi kita Ketika seseorang kehilangan harapan Dia kecewa Dia putus asa Memang dia tidak punya gairah untuk melakukan apapun Tetapi kemudian Di advent 4 ini Kita mendapatkan kekuatan melalui firman Tuhan Bagi siapapun yang tangannya sedang lemah Yang lututnya goyah Yang punya kekecewaan Yang tawar hati emang inang Sampai hari ini bulan 12 Tuhan belum berikan yang engkau minta Bagi engkau yang mulai putus asa Yang mulai tawar hati Maka firman Tuhan advent 4 ini Menguatkan kita Akan ada perubahan hidup Tuhan akan menjamin Bahwa hidup kita tidak selamanya demikian Idumbahendidok di ayat opat Katakan pada orang yang tawar hati Jangan takut Unako mabiyar pirma todimuna Mulut tahu tan hitam emang inang Sesuatu yang kita doakan ini belum Tuhan dengar Atau ada sesuatu yang kita cemaskan sampai hari ini Pirma todimuna Unang mabiyar Yakinlah Tuhan mendengarkan setiap doa kita Jangan takut Karena kalau seseorang sudah mulai takut Imunnya akan turun Apalagi ketika masih tinggi covid itu Yang paling membuat orang sulit sembuh Ya positif covid Lewat depan kamar saja saya taruh Lalu saya langsung turun Karena rumah dinas waktu di keramat jati dua lantai Dan semakin stress Semakin sulit sembuh Kenapa orang sulit untuk menghadapi kenyataan ketika takut Memang imunnya turun Maka dikasakan emang inang ketika kondisi covid melanda Indonesia Negara dan dunia tentunya Negara dan dunia tentunya Yang paling harus dijaga adalah imunnya Dan semakin orang takut semakin lemah imunnya Tapi dalam hidup sehari-hari juga ini kita rasakan Mululah mabiyar hitam menghadapi kehidupan kita ini Amang inang Kita semakin tidak punya kekuatan Kita semakin tidak punya daya Alani hurian nahi naholongan dibagasan kristus jesus Amanagabe mutiyana arga marhiti turpuk jamita sadaryon Napar jolo mari di advent 4 menyambut natal Di dalam Tuhan Tingkatkan optimis Tingkatkan keyakinan kita kepada Tuhan Unang mabiyar hitam Jangan takut lagi Kalau ada anaknya belum menikah Unang mabiyar posroham amang inang Unang sedok aidia do Tuhan Dan mernama taralus tangyaku Berikan sampaikan kepada Tuhan Mululah di bahasa Indonesia Kidung jemati didokdo Apapun yang terjadi Suka duka dipakainya untuk Untuk kebaikanku Suka duka dipakainya untuk kebaikanku Suka duka dipakainya untuk kebaikanku Sehingga kalaupun hidup kita tidak sesuai dengan yang kita harapkan Pos marwhatta eddehon maeddey Dipakai Tuhan ini doa salam dengan Parngulwoko Amang inang nehinaholongan Di bagasan Kristus Jesus Mari menyambut natal ini Memiliki pengharapan Ketika seseorang kehilangan harta Dia belum kehilangan apapun Ketika seseorang kehilangan orang yang dia sayangi Dia juga belum kehilangan apapun sebenarnya Ketika seseorang sudah mulai kehilangan kesehatannya Mungkin dia sedikit kehilangan sesuatu Tetapi ketika seseorang kehilangan pengharapan Dia kehilangan segalanya Pengharapan kita yang tidak adalah yang membuat kita tidak berdaya dalam hidup ini Jadi pos marwhatta Kita harus kuat Mari amang inang di advent 4 ini Napar jolo Kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan Pos rohaku dituhaku Dan tarpain tarhiri mau Odo tok tong tangi aku Gak tau liriknya ya amang inang Amang inang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Lirik 403 ini Ketika saya studi di STT Saya diberangkatkan dengan terpaksa Karena kondisi ekonomi Jadi di Tikiadong do chapel dihami ibadah malam Ibadah pagi Tapi saya ingat sekali ibadah malam lagu ini dinyanyikan Di simap pos rohaku selalu saya berdoa Dan saya sangat yakin Karena memang kondisi satu sangat terpuruk saya tidak perlu jelaskan Setiap kita pasti memiliki kondisi yang terpuruk juga dalam hidup kita Alani'i amang inang Mari kita tingkatkan harapan kita Soalnya di dok di ede opat ratus tului Pos rohaku dituhaku Dan tar bain tar hiri mau Odo tok tong tangi aku Tulambung muau patau Tidak boleh hilang harapan Yang sakit semangat Yang memiliki pergumulan juga Tetaplah semangat Molo adong di bagasan keluarga di tangyakon Dan tar halus dope Tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan Jangan takut Lihat Allahmu datang Dia akan menyertai kita Dia akan menjaga kita Kita sudah tiba di tanggal 24 Dan beberapa hari lagi kita akan melewati tahun 2023 ini Karena itu jika Tuhan berkenan Kita akan tiba di tahun 2024 Amin Miliki pengharapan di dalam Tuhan Tuhan tidak meninggalkan mereka Tuhan menyertai mereka Seperti itu juga kita Kalaupun kita yang sering merasa Tuhan meninggalkan kita Tetapi sesungguhnya Tuhan tidak meninggalkan kita Ada seorang pemuda yang berjalan Di tepi pantai Dan dia berkata demikian dalam hatinya Saya yakin Keadaan sulit Tuhan kadang meninggalkan saya Dia merasa bahwa ketika sulit Terpuruk Sepertinya Tuhan tidak menyertainya Lalu ketika dia berjalan di tepi pantai Dia melihat ke belakang Ada Dua jejak kaki Yang pertama jejak kakinya Yang kedua adalah jejak kaki Tuhan Dia katakan dalam hatinya Ya kalau masih begini perjalanan pasti Tuhan menyertai saya Lalu dia mulai berjalan di jalan yang berlumpur Dia melihat ke belakang lagi Dia melihat juga dua jejak kaki di sana Lalu dia katakan lagi dalam hatinya Ya kalau masih jalan berlumpur Pasti Tuhan masih menyertai saya Lalu ketika jalan mulai sulit Menanjak Lalu dia melihat ke belakang Hanya ada satu jejak kaki Dia berkata dalam hatinya Sudah ku bilang Kalau hidupku sulit Pasti Tuhan meninggalkan aku Lihatlah hanya ada satu jejak di belakang Lalu Tuhan berkata Hei anakku Jejak kaki yang kau lihat itu bukan milikmu Itu jejak kakiku Aku sedang menggendongmu Karena aku tahu Ketika jalan sulit Kau tidak mampu berjalan Saat itulah aku menggendongmu Amang inang Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Di saat tersulit pun Dia akan menggendong kita Menyampaikan kepada kita Kabar sukacita Alani'i selamat advent keempat untuk kita semua Selamat menyambut natal Kiranya pengharapan kita tetap ada di dalam Tuhan Amin Martang yang mahita Mau lihat ema dipasahat rohanami Ale Tuhan Dileho kodo tuhami lasni roha Dibagasan Minggu advent Napau patonon Ima Lahho Majakon Barita nauli Dipa ingot hodo kami Tuhan Diminggu advent Napau patonon Asatoktong mahami Tuhan Marpakirimon Marpakirimon Holan tuho Asni huriam Nadibagasan kondisi-kondisi kehidupan Namenghadapi akaparu kilon Adong na pemulihan dibagas Adong na dirawat dirumah sakit Alani'i Tuhan Rap martangi yang mahami Hama malum tu nasida Ramoti dohot keluargana menjaga Namerawat nasida saluhutna Ale Tuhan Dibagasan tikion Marni ngot kami Dilasni roha Saluhut kami Ruasni huriam Dohot parhaladoni huriam Hakkabipitebet Berulang tahun di tanggal 10 Desember Ima ono puluh tolu tahun Marlasni roha Mahami saluhutna Ale Tuhan Marni ngot dengan nibasam Dipardalana nih huriam Hakkabipitebet Sahatu sadarion Ramoti sude parhaladon Nong pinilitmu Aka pelayan Panggulan agok tiki Nani lehommu Tuhan Lahum makkobasi Dihuriam hakkabipitebeton Marasadani roha Mahami saluhutna Parhaladoni huriam Dohot ruasni huriam Asalamarsangab goarmu Ale Tuhan Parasi roha Mau lihat emadiko Jalo matang yang namion Jalase sama dosa nami Dibagasan kristus jesus Martangnya kami madok Mauliate tua dopanmu Amin Tapuji ma tuhatta manginang Jalata pasahat ma Peleata Maride mahitasian Buku edel 520 opat Jalata pasahat ma Jalata pasahat ma Jalata pasahat ma Jalata pasahat ma Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.